Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa JTV kembali lagi dalam program talk show malam ini Dan menarik topik malam ini yaitu hukum adat dan syariah islam Yang kita ketahui bahwa Aceh menjalankan syariah islam Dan seperti apa keterkaitan antara hukum adat dan syariah islam yang berjalan di Aceh Apakah syariah islam ini baru disahkan melalui undang-undang Atau sebenarnya sudah berlaku sejak zaman kerajaan Aceh Dan kita akan ulit lebih luas lagi ya Bersama dua narasumber kita disini ada Bapak Abdul Rani S. S. MA Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih sudah hadir di studio Aceh TV Beliau merupakan kasih lembaga keagamaan bidang penyuluhan agama islam Dan tenaga da'i dina syariah islam Aceh Dan disamping Bapak Abdul Rani ada Bapak Malik Musa S. H. M. Hum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini merupakan tokoh adat budaya Aceh Nah mungkin selain disebut dengan tokoh adat budaya Aceh Mungkin selama ini berkecimpung di mana ini Pak Profesional? Di Majelis Adat Aceh Di Majelis Adat Aceh Dan tentu memang sudah konsen mengenai adat Aceh ini Baik dan bersama dua narasumber ini kita akan bahas Sesuai dengan topik kita Hukum, adat, dan syariah islam Mungkin untuk mengawali saya ingin bertanya terlebih dahulu Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan hukum islam Coba saya persilahkan dulu Pak Abdul Rani Silahkan Bapak Ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Terima kasih Dan saya ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun kita berada Penonton terutama di Aceh TV yang kita banggakan ini Yang dibanggakan oleh orang Aceh Berbicara tentang hukum islam atau hukum syariah islam Yang selama ini orang menganggap atau berkesan Seakan-akan kalau dikatakan hukum islam itu ada eksekusi cambuknya gitu Saya merasa eksekusi cambuk yang dilakukan selama ini di Aceh Itu hanya bahagian kecil Karena mereka disebabkan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Sehingga dilakukannya proses eksekusi cambuk Sebenarnya islam itu sangat rahmatan lilanglamin Islam itu sangat luas Berbicara tentang hukum islam Berbicara tentang syarat islam Sama dengan berbicara dengan kehidupan Mulai dari bangun tidur Sampai kita tidur kembali begitu Pak Musa ya Karena dalam kita bangun tidur itu secara islam Berbicara dengan islam Bangun tidur bagaimana proses kita telah bangkit dari tidur Apa yang harus kita ucapkan Lalu kita melakukan aktivitas di pagi hari sampai di siang hari Malam hari beribadah Ketika tertidur kembali Bangun dan tidur Apa juga kita harus mengucapkan kalimah Alhamdulillah Jadi berbicara dengan islam ini sangat konferensif Sangat konferensif disini sangat-sangat sistematis Dan itu merupakan rahmat bagi sekalian alam Hidayah bagi orang-orang sangat beruntung ketika kita mendapat hidayah dari Allah SWT Baik saya ke Pak Musa ya Nah ini Bapak juga Pak Malik Musa Dan ini di tokoh adat budaya Aceh Dan juga ini di MAA sendiri Nah melihat kehidupan masyarakat Aceh dengan yang berlakunya hukum adat itu seperti apa Pak? Berlakunya hukum adat di masyarakat Aceh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemeriksa dan sekalian dimana saja berada Dari segi filosofi masyarakat Aceh bahwa hukum dengan adat lagi ajak menyebut Jadi hukum dalam makna masyarakat Aceh itu hukum islam bukan hukum lain Jadi adat Pak Potemurhum hukum Pak Syakwala itu filosofinya Jadi antara hukum Islam, hukum dalam makna masyarakat Aceh hukum islam dengan adat itu Tak bisa dipisahkan Ibaratkan Matisi mata uang yang satu sama ini tak bisa dipisahkan Dalam pelaksanaannya Mungkin dalam hal tertentu Kalau langsung saya diterapkan secara fikir Mungkin adat lebih lembut lagi Bahwa dipoles Semoga dalam pelaksanaannya itu Lebih fleksibel Diterapkan bagaimana syariat misalnya Makanya dalam hukum adat itu dipadukan Cuma adat Pak Potemurhum ini Potemurhum dalam makna masyarakat Aceh itu adalah raja Al-makpo artinya raja Al-marhum Atau raja antara al-marhum Jadi dalam pelaksanaan hukum ini memang raja yang berperan aktif Menegakkan adat ini Bagaimana pelaksanaan adat itu tentu harus diatur Sedemikkan raja yang berperan aktifkan untuk mencapai keadilan Mencapai kedamaian Mencapai kejahteraan Karena dalam hukum adat Dia komprehensif Menyeluruh Bukan hanya keadilan Tapi kemakmuran juga perlu disinergikan sekaligus dalam pelaksanaan Artinya melihat filosofi masyarakat Aceh Hukum adat lagi Zat dengan Sifud ini Artinya sangat berkaitan sekali Tidak bisa dipisahkan Dan itu juga berlaku Sejak kerajaan Aceh dahulunya Nah sebenarnya ini Pak berlakunya syariat Islam Aceh Sejak kapan? Apakah dengan listahnya kanon syariat Islam ini Atau sudah berlaku sebelum-sebelum jauhnya? Sebenarnya berbisara syariat itu Rakyat Aceh sudah jauh-jauh tahun ya Sudah puluhan tahun Masa kerajaan Iskandar Muda pun Sudah menerapkan syariat Islam secara kafah Tapi berlahan-lahan Syariat Islam yang hari ini Kembali digembar-gemborkan Bukan hari ini sebetulnya Itu sudah puluhan tahun Pada masa kepemimpinan Abdullah Putih Nah dulu mendeklarasikan pelaksanaan syariat Islam Di Provinsi Aceh Itu sekitar tahun 2002 Dideklarasikan oleh Gubernur Aceh ketika itu Abdullah Putih Kenapa ada syariat Islam Kembali dibangkitkan Karena itu adalah Merupakan perjuangan para ulama-ulama kita dahulu Para orang-orang intelektual Para ulama-ulama Yang memang telah lama sekali Menerapkan syariat Islam Lalu tiba-tiba Apa itu nanya Pengaruh teknologi yang begitu tajam Sehingga pada generasi muda Aceh ketika itu Makin lama makin jauh daripada syariat Islam Maka ketika itu Dikuatkan kembali oleh undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Itu undang-undang yang mengatur Lalu dikuatkan lagi dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 Undang-undang pemimpinan Aceh Dan sudah dari dua Undang-undang ini Sehingga pelaksanaan syariat Islam Sampai hari ini makin-hari makin kuat Dan saya sangat optimis Pelaksanaan syariat Islam 10-20 tahun yang akan datang Maka seluruh provinsi Aceh ini Akan sempurna Akan kafah Berbicara syariat Islam Juga berbicara masalah ekonomi Yang hari ini Pak Malimusa Gubernur Aceh Telah menyampaikan terkait dengan Bagaimana LKS Kanun-kanun yang berkaitan dengan Keuangan syariat Bahkan kita pemerintah Aceh Pak Ingin mewujudkan sekali Tahun 2021 Itu perbankan-perbankan yang ada di Aceh itu Tidak lagi bermain di tataran Kompensional Tetapi kita sudah mulai Untuk syariahnya Sistem bagi hasil Yang alhamdulillah barangkali Selama ini sangat banyak Dan para pegiat ekonomi mikro Dan pegiat ekonomi makro Juga sangat Giat untuk merubah Pola regulasi mereka Sehingga Siapapun Lembaga apapun yang bekerja di Aceh Maka harus Merubah kepada Dari kompensional ke syariah Nah itu Di antara Yang selama ini Disampaikan oleh Pemerintah Aceh Melalui barangkali Dinas kita Dinas yang selama Aceh Saya sangat optimis Sangat optimis Islam akan bangkit Islam akan jaya kembali Di provinsi Inanggur Haciyah Darussalam yang kita cintai ini Dan tadi seperti yang katakan Pak Aberani Pak Malik Bahwa Sudah dilengkapi Yaitu syariah Islam ini Sudah merambah Sampai ke Perekonomian juga Nah mungkin Apa lagi mungkin Yang harus dijajaki Dari syariah Islam ini Saya lihat Kalau ini Satu Kelebihan Kita di Indonesia ini Sistem hukum itu Bisa berlaku Sekaligus Ada tiga sistem hukum Hukum positif Yang berlaku Seluruh Indonesia Juga hukum Islam Dan juga cukup Muhadad Diakui oleh negara Jadi saya pikir Masing-masing itu Duga punya peran Kalau Islam Bagaimana teknis Dalam pelaksanaan syariatnya Kalau ada Bagaimana Tertalaksana Kebiasaan masyarakat Yang baik-baik itu Diterapkan Dalam langkah Mendukung Syariat Islam itu juga Tidak bertentangan Karena hukum adat itu Tidak boleh bertentangan Dengan hukum Islam Kemudian Dari segi Regulasi juga Perlu diatur Sedemikian rupa Jangan sampai Nanti Adatnya juga Tenggelam Dengan zaman Tapi karena Adat ini sebagai Berkembangnya Sangat dinamis Tidak kaku Bisa menyesuaikan Dengan perkaraan zaman Walaupun ada juga Sistem hukum adat Ada kebiasaan-biasaan Lalu Ada yang bisa Tidak cocok lagi Perubahan zaman Namun demikian Karena dia sifat dinamis Dan tidak tertulis Maka Dia menyesuaikan Dan ada nilai-nilai Universitas yang bisa Kita adopsi Misalnya Masalah keadilan tadi Masalah tolong menolong Dalam Islam juga Tolong menolong itu Merupakan hal Yang paling prinsipin Mucal membantu Satu sama lain Kemudian juga Dari segi Kebersamaan Kebersamaan itu Kalau ada saudaranya Yang sakit Dan sebagainya Dan tradisi kita Saling berkunjung Itu juga Misalnya Islam Sebenarnya Kemudian di kampung-kampung Kalau ada Yang meninggal Yang sakit Yang Apa namanya Sampai sunat rasul Dan sebagainya Proses Sampai Adat Isra-adat kita Yang bisa dilaksanakan Di kampung Sanilah itu Nilai-nilai Kebersamaan Dalam wujudkan Islam Bersinergi Dengan adat Lalu ada tidak Apa ini Hukum Adat Yang Aceh Yang bertentangan Dengan syarihan Islam ini Ada juga Kan misalnya Kita Hal-hal yang bersifat Misalnya Apa namanya Kalau di Kita ada Kenduri Laut Dan sebagainya Itu dalam syarihan Masalah nilai Ada Ada nilai Lain Di situ Itu persoalan lain Tapi dalam Tradisi kita Hal-hal itu Mungkin Tidak cocok lagi Dengan nilai-nilai Yang perkembangan Sekarang ini Tapi dulu kan Tulak bala Dan sebagainya Apa yang ditolak Bala itu Memang dalam tubuh Tidak ada bala Kadang Apa yang ditolak Jadi itu juga Tidak sesuai Dengan Islam Menurut pemahaman saya Jadi dengan Adanya Kebiasaan Masyarakat Aceh Dahulu ini Seperti yang Bapak katakan Tadi adanya Tulak bala Kanduri laut Mungkin ini Sebagian masyarakat Masih Mengadakan ritual-ritual Demikian Mungkin ini ada Apa yang harus Diluruskan Atau memang Kalau dilihat dari segi adat Ya diperbolehkan Atau bagaimana Tapi saya kan Berproses itu memang Eh butuh proses Dengan Pendidikan Wawasan Dan perkembangan Teknologi Saya kan Pelan-pelan hilang Sendiri Dan tidak ada Waktu Dulu memang Banyak kali Waktu yang senggang Untuk melakukan Tidak ada Kegiatan lain Misalnya Selesai sawah Selesai Di laut Itu ada Waktu senggang itu Berpikirnya Seperti itu Pemahaman Tapi kalau Dalam zaman sekarang Ini modern Itu saya lihat Tidak lagi Sempat Melakukan Hal-hal seperti itu Dan juga Di masalah ekonomi Juga berpengaruh Dulu Ikan banyak Semua banyak Sekarang kalau Dicari secara Sungguh-sungguh Mungkin Dapat lagi Sudah jauh sekali Dulu di mana-mana Dalam padi pun Ada ikan Di sawah Jadi ini Berpengaruh Bukan nilai-nilai itu Saya pikir Karena kita juga Tradisi Kita ada Aceh dulu Kita ada Berapa kali Zaman Zaman Masa Hindu Masa Masa Kita dulu Kadang-kadang Budaya India Juga Bersama Masih kuat Mungkin itu yang masih Yang belum dapat Ditinggalkan Sehingga tidak sesuai Dengan Sharing An-Isla Tapi Pergeseran Zaman Dengan perubahan Waktu Dan itu sudah banyak Mungkin ditinggalkan Oleh masyarakat kita Tapi ada juga beberapa Yang masih melakukannya Tapi ini mungkin Butuh waktu juga Untuk Mengubah Pemikiran Paradigma Masyarakat Yang masih Berpaham Ataupun melakukan ritual-ritual Demikian Nah mungkin Dari MA sendiri Punya kebijakan Tidak Apakah ini Dibiarkan saja Atau Ada Penyuluhan Atau ada Penyampaian Secara apa Memang dalam Diskusi Juga ada Kita sampaikan Bahawa Ada hal tentu Yang berdekat Islam itu Masyarakat Ditinggalkan sendiri Kalau ada Pemahaman Sudah ada Tapi kalau Belum pahaman Kita beri Pemahaman Karena Cara Islam Tidak sulit Melaksanakan Cara Islam Tidak Seperti tadi Digambarkan Seolah-olah Ini berat sekali Takut Kacih Takut Potong Tangan Takut Derajam Dan sebagainya Atau Dia Campur Padahal Tak seperti itu Islam Tidak Kaku Sekali Dan ada Juga Tidak Terlalu Serta Merta Bahwa Ada Hukum Paket Ceberan Dan sebagainya Itu Tidak Ada Dalam Kemudian Tapi Kenapa Terjadi Mungkin Pemahamannya Belum Sampai Kisah Spontanisat Spontanisat Pada Masyarakat Itu Ada Tidak Boleh Hukumannya Menjera Melanggar Hak Adasi Dia Sebagai Manusia Baik Nah Ini Seperti apa Pak Abdurani Bahwa Melihat Kebiasaan Masyarakat Kita Yang Mungkin Melakukan Ritual Peninggalan Hindu Tadi Dari Dinas Caringan Islam Sendiri Selaku Lembaga Yang Memang Menjalankan Menerapa Caringan Islam Di Aisyah Ini Punya Solusi Apa Ini Pernah Tidak Melakukan Kegiatan Ini Turun Langsung Kepada Masyarakat Tapi Nanti Jangan Jawab Dulu Kita Lanjutkan Usai Pariwara Berikut Ini